Hai saya makan dulu ya asap gudai Timotia salam karya ya salam ini ada yang mau saya tanyain saya ini kan baru kata kumennya jadi banyak hal yang belum saya tahu mengenai basic pun juga saya menanya mengenai dosa turunan apa setelah penyelipan Yesus dosa turunan itu itu masih berlaku ya silahkan eh semua kemana kota gimana gimana ya tapi kalau pergi enggak dosa turunan apa setelah penyelipan Yesus dosa turunan itu masih ada atau berlaku ini dosa turunan atau dosa asal itu adalah benalu yang ada pada diri manusia dan upahnya adalah maut dalam itu ya Roma 6 ayat 23 nah dari benalu inilah yang melahirkan yang namanya tindakan-tindakan untuk menjalankan dosa itu nah pertanyaannya ketika Yesus Kristus telah mengalahkan maut dan ketika ia waktu ya apa ketika ia menyerahkan dirinya sebagai korban peneguh salah dalam Matius 2028 apakah dosa asal itu sudah ditiadakan dosa asal pada dasarnya masih melekat pada tubuh kita karena faktanya apa kita kita dapat mati nah tapi apa dulu yang dimulai diselamatkan roh kita dulu kenapa karena ketika Adam dan Hawa waktu itu jatuh dalam dosa asal dalam kejadian pasal 3 ayat 5 ketidaktatan mereka mereka terputus hubungan dan Allah melalui roh baru tubuh dimulai dari tubuh sorry ketika mereka bertindak melalui tubuh roh itu juga mulai terputus tetapi Allah dalam apa melalui karya Kristus dalam perjanjian baru itu memulai dari roh dulu baru tubuh nantinya yang akan diselamatkan makanya nanti bagi kita yang percaya ya ketika jiwa kita dan roh kita telah diselamatkan dan kita mempertahankan iman kita sampai mati nanti ya tubuh kita pun juga akan diangkat dalam kemuliaan yang disebut dan tubuh kemuliaan itu dan dosa itu tidak akan ada lagi dalam diri kita makanya dalam satu itu Yohanes 5 ayat berapa itu 9 atau ayat 7 ya yang dikatakan bahwa imanmu itu masih berupa benih benih ilahi seharusnya kamu tidak berupa dosa lagi karena benih ilahi ada pada dirimu nah kalau ada benih ilahi pada dirimu itu masih berupa kecil loh belum berupa pohon kalau seandainya sudah berupa pohon dan besar itu menunjukkan apa dosa itu tidak mempan terhadap kita atau dosa itu tidak berkuasa lagi pada diri kita pada faktanya kalau dia itu masih berupa benih tumbuhkanlah benih itu sampai dia mengembuahkan hasil apa itu ya buah-buah roh itu nah jadi gitu ya memahami tentang dosa asal ini ya Oh ya ya eh apa namanya masih ada sih satu yang mau saya tanya mengenai perbedaan heretik serakan soal bidah itu gimana ya ya kayak nanti kalau seandainya aku jatuh naikin lagi ya kebiasa aku sering jatuh heretik Ismailit seru gimana heretik iya heretik serakan sama bidah yang sebenarnya heretik itu sama dengan kata bidah bidah itu bahasa Arab bahasa kita menggunakan kata bidah heretik bidah dan bidah itu sama artinya innovation atau penambah-nambah ajaran nah sedangkan Sarasen Sarasen itu adalah penamaan salah satu bidat jadi bidat ini jamak ya bukan cuma satu ada bidat kerintus ada modalisme ada itu yang disebut dengan Satronalia borborit Nah aku lagi tertarik nih karena borborit itu pernah mengajarkan ada yang mereka pernah membuat Injil Filipus sampai sekarang saya masih curiga apakah Injil Filipus yang dikatakan Yesus menikah itu terpengaruh bidat ini ini masih dalam kajian saya ya nah lalu nantinya mengalir-ngalir-ngalir-ngalir bidat ke-103 kalau saya nggak salah kawan-kawan bisa koreksi ya siapa Yohanes Damaskus menggolongkan Islam ini sebagai bidat Ismailit Nah jadi bedakannya itu adalah bidat itu penggolongan terhadap mereka yang sesat dan membawa inovasi ajaran baru mengatasnamakan Kristen ternyata mereka bukan Kristen sedangkan Sarasen adalah salah satu dari kalangan bidat itu gitu Oh ya oke ngerti terima kasih Kak Timoti dan kalian tentang ada yang ajaran baru nih untuk yang Kristen ini namanya saksi-saksi Jehubah apakah ajaran mereka itu sesat atau gimana sangat sesat Pak Iya saya dapat saya dapat menjamin ajaran mereka itu sangat sesat Kenapa gini mereka itu adalah umat yang melabelkan diri sebagai kaum Unitarianisme kalau mereka mengaku diri sebagai ajaran Unitarianisme pertanyaannya sampai sekarang kenapa mereka mengatakan Yehwah itu lemah berani saya mengatakan seperti itu kenapa mereka mengatakan Yehwah itu satu Yesus itu adalah penciptaan tapi faktanya apa Yohanes 1 ayat 3 malekat Mikael yang mereka anggap Yesus itu membantu Yehwah menciptakan lemah sekali Yehwah itu dihadapan mereka bahkan saya katakan sebagai penghujatan dalam Yesa 44 ayat 24 beginilah firman Tuhan penebusmu yang membentuk engkau sejak dari kandungan akulah Hashem yang menjadikan segala sesuatu yang seorang diri membentangkan langit yang menghamparkan bumi siapakah yang mendampingi aku lalu bagaimana mereka mengatakan Yesus itu malekat Mikael sebagai mediatornya Allah sebagai seseorang arsitek yang membantu Allah ini kan bertentangan dengan kitab susi juga bahkan Yesa 43.10 pernah mengatakan seperti ini ya ayat 10 ya kamu inilah saksi-saksiku bahkan ayat ini dikutak yang sering dikutip oleh kaum-kaum saksi Yehwah saksi-saksi Yehwah karena menggunakan ayat ini tapi ini menampar mereka juga kamu inilah saksi-saksiku demikianlah firman Hashem dan hambaku yang telah kupilih supaya kamu tahu dan percaya kepadaku dan mengerti bahwa aku tetap dia sebelum aku tidak ada Allah dibentuk dan sesudah aku tidak akan ada lagi loh mereka mengakui bahwa Yesus itu adalah Tuhan kecil Allah kecil walaupun dia ciptaan dan tidak disembah dia dikatakan Allah kecil yang diciptakan oleh Yehwah suatu saat untuk membantu Yehwah ini kan menentang prinsip di mana ayat Alkitab dikatakan Allah itu satu yang menciptakan juga satu kerjanya pun juga satu justru ini yang disebut dengan henoteisme dualisme yang satu disembah yang satu tidak disembah tapi membantu yang disembah ini seolah-olah Allah itu cacat di hadapan mereka jadi saya katakan apa saksi awalnya adalah sesat bahkan mengembalikan ajaran yang sebelumnya seperti Aryanisme begitu ya telahkan san kim ya ya salam salam ilia ya Pak suaranya pelan boleh dikuatkan oh iya iya sudah jelas ya iya agak masih pelan iya iya mau tanya ini kan ilia ini kan sepertinya tidak setuju lagi ada persekuluhan di era penjujian baru ya iya nah matius 23-23 itu kan tidak ya itu kan baik Allah belum hancur Pak nah maksudnya begini itu kan tidak dilarang secara tegas disitu jangan lagi ada persekuluhan gimana dijelaskan ilia ya itu kan baik Allah belum ada belum apa belum apa belum ada belum hancur sebenarnya maksud saya itu kamu kasih persekuluhan yaudah kasih aja yang penting kamu rela kalau enggak rela ya jangan kasih dan jangan yang memberi itu jangan menghakimi yang tidak memberi itu poin saya jadi mau kamu kasih 10% ya silahkan enggak dilana enggak 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 penafsirannya bukan begitu gereja-gereja purba enggak ada yang menafsirkan seperti yang anda tafsirkan itu ya maksudnya di ayat itu mengatakan bahwa yang satu tidak ada rasul yang terima persekuluhan Pak jadi jangan ditambah-tambah ya tidak anda tidak lebih mengerti dari para rasul firman-firman para rasul lebih mengerti firman yang dekat dengan Yesus kalau begitu di PB tidak perlu ada rasul gitu langsung aja Yesus nah ya kamu menerima pengajaran ya dari para rasul iya kan ini ini orang-orang sombong begini yang yang enggak usah perlu rasul ini enggak ada lagi kan ini Kristen atau dari agama lain ya saya salam Kristen lah Kristen begini ya begini begini kalau seandainya kamu menuntut tentang apa tentang persepuluhan dari Injil memang tidak ada masalah dengan persepuluhan yang dipermasalahkan adalah orang yang menakut-nakut di dalam kitab Mika ya kalau saya enggak salah seolah-olah orang yang memberikan persepuluhan itu ah Maliaki Maliaki ya itu konteks terbaru-mangsa Leo itu konteksnya terhadap suku Lewi itu kan sudah dikejelaskan memangnya Kak Elia mengatakan tadi itu tidak boleh Kak Elia sudah jelaskan bahwa dia tidak pernah menentang yang namanya persepuluhan yang ditentang adalah ketika memaksakan itu kembangasannya itu seakan-akan dokternya tidak ada sudah Pak tidurlah kau Pak ke rumahmu kau tidur tidur aja Pak ambil-ambil selimukmu pakai AC di rumah berdekat kepanasan kau kau tidak mengerti apa yang aku sampaikan bagaimana pandangannya tentang hal itu sesat itu nih jenis jenis jenismu itu Tuhan itu mati arti Tuhan itu arti Tuhan itu aja udah jelas semua ngatakan Tuhan itu enggak bisa mati Tuhan itu adalah roh Transcendent dia adalah sumber hidup yang menghidupi ayat 33 dan 4 jadi kalau dia bilang mati ya itu menurut dia mati Allah itu hidup Yesus berkata akulah kebangkitan dan hidup akulah jalan dan kebenaran dan hidup jadi kalau Nietzsche-Nietzsche itu dimasukkan dalam Kristen tolak jauh-jauh filsafat kosong Ibrani Ibrani berapa itu Timoti? Ibrani 10 ya saya kolose deh saya enggak lupa juga soalnya dapat kosong Ibrani jadi jangan mau percaya dengan itu ya jadi gini filsafat itu kan filsafat itu apa dulu? filsafat itu kan ranah dunia berpikir bro filosofos itu kan mencintai hikmat kebijaksanaan hikmatnya si Nietzsche itu bukan hikmatnya Kristus filsafatnya dunia filsafatnya Yunani itu bukan filsafatnya Kristus makanya Yesus berkata apa dalam Yohanes 8 ayat 22 ayat 22 aku bukan dari dunia ini kamu dari dunia ini aku dari atas kamu dari bawah jadi filsafat orang di dunia ini ya filsafat yang dari bawah sedangkan Kristus membawa filsafat yang dari atas dunia ini menawarkan filsafat menurut dunia ini kalau Kristus filsafat yang bukan dari dunia ini jadi kita mau ikuti yang mana? kita mau tunduk kepada apa? banyak orang berdebat-berdebat disana merasa paling jago tentang filsafat filsafat inilah metodologi ini bla 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 omong kosong kamu jangan gunakan filsafat Yunani untuk menilai Allah tidak bisa kamu gunakan filsafat Yunani buat bahas-bahas Tuhan ya tidak boleh ngapain kamu? begitu dia menjangkau ya makanya Kristus itu punya filsafatnya sendiri filsafat Kristus filsafatnya Yesus Musa itu seorang filsuf loh kalau Musa itu pembawa hukum Yesus adalah sang hukum dia di atas semuanya Yesus itu melebihi apapun jadi kalau dia bilang Tuhan itu sudah mati Yesus memang sudah mati dalam keadaan sebagainya tapi dia berkata lihatlah aku hidup kembali jadi kita gak terima filsafat-filsafat ngaur-ngaur gak berguna seperti itu dalam Kristen itu gak bisa dipakai jangan tertipu dengan dunia itu filsafat-filsafat yang membuat kamu mempertanyakan apa yang sudah nyata di hadapanmu 2000 tahun lalu karena apa yang disaksikan kitab suci mengenai siapa dan bagaimana Kristus yang ilahi itu benar-benar terjadi bukan dongeng-dongeng semata atau konsep-konsep saja no Kristus datang untuk menggenapi apa yang sudah dikonsep sejak semula jadi kematiannya kebangkitannya dan apa yang dilakukan itu tidak ada yang tidak berguna gitu ya iya kak baik iya jadi jangan bersandar pada filsafat-filsafat seperti itu bersandarlah pada pemikiran-pemikiran Kristus oke hikmat kebijaksanaan Kristus lebih utama daripada kebijaksanaan si Aristoteles daripada kebijaksanaan si Plato si Strobo si Thales ya apalagi gitu ya iya kak masih boleh bertanya kak iya boleh silahkan bagaimana kalau pandangannya tentang perdebatan gereja mula-mula tentang perdebatan dari Origenes dan Irenaeus yang menganggap keberadaan Allah yang tidak setara antara Allah dan Kristus namun Irenaeus menyatakan itu Kristus dan Allah itu sudah merupakan satu sementara Origenes yang tidak menyamakan antara Allah dengan Kristus itu sendiri subordinasi dan itu sudah dikutuk loh bahkan selain ajaran dia terhadap subordinasi ini ketika dia sempat mengajarkan universalisme iblis akan diselamatkan itu sudah dikutuk juga ya kenapa? ya kalau kita lihat dari satu-satu aja ajarannya yang salah apalagi dengan ajaran yang lain karena ajaran itu seperti domino loh kalau domino itu jatuh jatuhnya kena yang lain juga ya itu seperti itu sih buah yang dapat kita lihat dari ajaran Origenes yang salah ini terintegrasi dia pengajaran itu tuh begitu karena ini ada ini karena ini ada ini karena ini ada gini berantai dia jadi ya itu benar kata Timothy tadi salah subordinasi tadi memisah-misahkan gitu ya oh iya kak paham-paham ada lagi yang mau kamu tanya? cukup 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 ya oke terberkati bagaimana teologi Kristen memandang apa doktrin eskatologi itu menurut kak Elia gimana ya? iya gimana Timothy eskatologi silahkan teologi apa ya? eskatologi itu akhir zaman oh eskatologi itu gereja kalau eskatologi akhir zaman akhir zaman kalau gak salah itu kalau eklesiologi beda dengan eskatologi eskatologi tentang akhir zaman apa yang dipertanyakan dalam hal itu? jangan terlalu umum pak yang spesifik doktrinnya maksudnya itu di alkitab kan mengajarkan apa ya di kitab wahyu kalau gak salah itu kalau secara harafiah saya belum apa mencoba melakukan studi hermeneotik di kitab wahyu itu ada yang mengatakan kalau manusia itu yang masuk surga sekitar 1440 1440 orang itu maksud saya nah terus apakah manusia-manusia lainnya itu akan dimusnahkan nah jadi disini kita bisa menyimpulkan kalau memang hal itu benar-benar terjadi berarti Tuhan jahat dong nah seperti itu itu hanya kesimpulan yang dipakai sebenarnya terinspirasi dari saksi juga ya karena tadi juga sempat menyingkut saksi tapi tidak melihat baca ayat selanjutnya dikatakan aku melihat serumpunan orang yang tak terhitung jumlahnya itu berbeda loh kubunya dengan 1444 orang itu kenapa karena yang dikaitkan hal itu adalah keturunan dari 12 suku Israel mereka adalah orang yang diutamakan kenapa dalam Matius 15 dikatakan bahwa aku datang untuk bangsa Israel tapi Allah juga menjanjikan Yesus Kristus dalam Yohanes 10 ayat 17 masih ada juga domba-domba yang bukan dari kerumpulan kandang ini akan kubawa menjadi satu kandang dengan mereka itu adalah tipologi dimana orang-orang di luar bangsa Israel mendapat jaminan keselamatan juga jadi membaca kitab wahyu jangan cuma satu ayat baca lagi ayat lainnya itu sih yang bisa ditawarkan dikatakan begini setelah itu aku melihat sesungguhnya suatu kumpulan besar orang banyak yang tidak dapat dihitung jumlahnya dari segala bangsa suku umat dan bahasa berdiri berdiri di hadapan tahta dan di hadapan anak domba memakai jubah putih dan memegang daun-daun palem di tangan mereka dengan suara nyaring mereka berseru keselamatan selama-lamanya amin lalu tahta Allah air mata dari air mata jadi jangan lupa pak baca semua ya pasal 7 ayat 1 sampai 8 itu tentang Israel yang dikutip dan diambil dari seluruh penjuru bumi untuk dikumpulkan dalam mengambil bagian dan persekutuan abadi dari perjanjian lama dan di dalam ayat 9 sampai berikutnya itu tentang orang-orang di luar orang-orang Yahudi itulah kita orang dari orang Batak orang Dayak orang Aceh orang Sunda orang Jawa Papua Ambon ya bahasa Indonesia yang berbahasa Melayu yang berbahasa Inggris Portugis bangsa Cina bangsa Eropa bangsa Asia dan lain-lain itu semua dikumpulkan goyim itu loh ya di luar bangsa Israel itu yang masuk kepada kerajaan itu makanya tadi kan Tuhan Yesus berkata ada domba-dombaku yang lain yang akan kujadikan satu kawanan dengan mereka di dalam Matius Matius 7 ya atau Matius Yohanes 10 kalau gak salah Yohanes 10 dan 16 ya ya Yohanes 10 dan 16 ada domba-dombaku yang lain gitu ya jadi semua masuk penuh yang di dalam Kristus gitu Pak berarti itu apa namanya dalam karya penyaliban Tuhan Yesus itu karya keselamatannya berlaku untuk semua ciptaannya terus saya boleh pertanyaan lagi gak gak lalu bagaimana dengan orang-orang yang tidak mempercayai Yesus sebagai juru selamat apakah dia juga diselamatkan binasa dosanya akan membuat dia mengalami binasa mutlak binasa dia orang yang menolak Yesus adalah orang yang sombong orang yang merasa dia mampu dengan usahanya sendiri kisah Rasul 4 ayat 12 tidak ada keselamatan selain di dalam nama dia jadi kalau kita tidak mengambil bagian di dalam nama dia dengan percaya dan submit to Christ melalui iman dan buktian iman melalui buah-buahnya binasa gak ada ya ini begono-begono gak ada binasa karena yang membuat mereka binasa itu bukan karena tolak Yesus tapi dosa mereka sendiri yang membuat mereka mengalami kebinasaan dosa itu yang membuat mereka buat apa makanya Yesus berkata dalam Yohanes 8 ayat 24 sebab jikalau kamu tidak percaya bahwa akulah dia kamu akan mati dalam dosamu itu ucapan Yesus akibat ketidakpercayaan itu adalah mati itu Yesus sendiri yang ngomong bukan saya bukan malekat bukan si timuti Yesus berkata kalau kamu tidak percaya bawa akulah dia kamu akan mati dalam dosamu titik jangan kau tambah jangan kau kurang jadi orang di luar Yesus mutlak binasa mati gitu Pak